Bersama dengan R7, inilah dia R7, nah lho R7 gimana nih? Kayaknya udah lebih stabil, udah lebih nyaman, gameplaynya juga udah lebih masuk dan kalau misalkan kita bilang RRQ Hoshim yang 2-0 terhadap pemuncak last main, ini udah di-expect gak sih sama R7 atau sebenernya kayak ini kayaknya ada yang aneh gitu loh dari alt-trip gue kayak belum mengeluarkan sepenuhnya kekuatan mereka, gimana kalau dari pandangan R7? Udah ekspeksi enggak ya, cuman kita ya melakukan yang terbaik aja apalagi di patch sekarang itu kayak kita comfortable banget sih main, jadi ya nyaman lah di patch ini gitu, nice one Lebih nyaman di patch ini, nice one, oke, berarti dengan 2 damage dealer ini berarti emang sangat cocok untuk RRQ Hoshim ya? Kan tiap tim berbeda, cuman kalau misalnya buat kita ya masih banyak sih sebenernya senjata rahasianya ditunggu aja Oh bentar, ini senjata rahasianya ini di hero apa di line up? Karena kan kita tahu sendiri di bangku cadangan ada Whisking, ada LJ Di semuanya lah, dari hero ada, dari line up ada Tapi untuk nanti nih, untuk menuju ke playoff kira-kira apakah line up pemenangan? Nah kita bilangnya line up pemenangan Ararcheos yang sekarang ini dengan Albert dan Sin Bakal tetap stay atau nanti bakal ada perombakan lagi? Perombakan enggak tahu sih, cuman mau siapapun yang main ya Kita kan sama-sama makan nasi, otomatis kayak forcingnya juga sama lah Tetap konsisten juga lah, emang itu lah, di sport kan enggak bagus konsisten Konsisten emang ya, sama-sama makan nasi tuh dijelasin tuh ya, sama-sama makan nasi, sama-sama kuat Cuman bedanya, R7 makan nasinya dua, makanya dia nahan landing face-nya kuat Berapa? Tiga? Enggak, enggak, udah enggak makan nasi sekarang Udah enggak makan nasi sekarang Oke, siap R7 Hero Reform seperti Saber, Zilong, atau Mia? Jangan-jangan Hero Reform ya, kalau di Gravestest ditunjukin lumayan rugi sih, nunggu di playoff aja kan Uuuuh, kalau di regular season kayak gini, lumayan rugi, apalagi minggu ke-8 ya? Iya Krusial, oke-oke, berarti nanti melawan EVOS Legends juga Karena hari minggu kalian bertemu dengan EVOS Legends juga berarti tidak akan mengeluarkan senjata rahasia kalian dengan Hero Reform ini? Lihat nanti sih kalau EVOS Lihat nanti Sahabat lah kita sama EVOS, lihat aja nanti Wih, sahabat Oke, oke, menarik Tapi, memang ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah L Classico tuh gak bakal selalu lepas dari RRQ dan juga EVOS Tapi, sebelum ngomongin EVOS Legends buat hari minggu nih, mungkin karena sekarang kan gak ada perwakilan dari Alter Ego nih Mungkin ada yang pengen disampaikan gak sih dari R7 sendiri dari RRQ Hoshi nih ke Alter Ego Karena, ini bisa dibilang, Alter Ego kan di puncak kelas main kan udah menunggu gitu loh Karena RRQ Hoshi katanya lagi struggle juga nih, buat dapetin posisi kedua yang sekarang lagi diamankan sama Onyx Esports Ya, untuk Alter Ego ya, gue melihatnya sih, gue kayak salut ya, kayak perubahan mereka dari season ke season kayak bener-bener menunjukkannya performa terbaiknya sih sekarang Gue juga kayak, gue juga seneng gitu ngelawan ini Gue tuh kayak, seneng kalo ngelawan tim tuh yang bisa konsisten gitu Jadi, impon kayak kita menang atau kalah tuh dapet sesuatu gitu daripada gue gitu Wah, ini ya, kalo misalkan dibilang, bener-bener konsisten, latihan ya kan, walaupun bisa dibilang kita sama-sama latihan Ya, misalkan tim sebelah juga sama-sama latihan, tapi ketika kita ngadu, yang penting all out, abis itu dapetin sesuatu ya? Yap Oke, itu tadi untuk Alter Ego Nah, sekarang untuk sahabat dari RRQ Hoshi sendiri EVOS Legends yang akan bertemu nanti di hari Minggu Mungkin ada pesan nggak, terutama untuk Pendragon, mungkin akan ketemu di EXP Land? Sama aja sih, siapapun ya, yaudah good luck have fun Good luck have fun, itu dia dari R7 tentunya Sebagai salah satu sideliner yang bahkan ini udah digadang-gadang, udah bukan di bumi lagi Kayak mungkin di dunia bakal melirik ke arah R7 Karena dia sangat strong sekali di sidelinernya, untuk offlanernya Anyways, R7, selamat terus kemenangannya dan enjoy the moment Karena kita mungkin bakal ketemu lagi di waktu yang lain Anyway, thank you dan salam buat temen-temen di RRQ Hoshi ya Itu dia dari R7 Terima kasih